Intro Oke, sekarang kita udah di dapur lagi bersama aku sendiri Karena akhirnya yaudah karena Raffi, suamiku tercinta Meminta aku membikinkan dia baso goreng Kesukaan kita semua Tadi kan kemarin tuh udah pernah kan anak-anak ini Disini nih, keruk-keruk semuanya Orang-orang kantor udah pernah nyobain baso bikinin aku Kemarin kan pas aku bikin tuh Raffi lagi gak di rumah Lagi di syuting, jadi dia kepengen bikin Nah sekarang hari ini aku bikin lagi Nah buat semuanya udah nonton, aku mau ngingetin lagi nih Bahan-bahan yang aku butuhkan untuk membuat baso goreng yang nikmat sekali Yang pertama-tama pastinya nih, tepung bumbu baso goreng dari Unifood Ini yang 200 gram Yang 200 gram ya Ini penting banget karena ini adalah keajaiban Dan bikin baso goreng yang tidak pernah gagal Ini ada daging ayam 300 gram kurang lebih Ini sebenernya kamu bisa ganti sih pakai daging sapi, cincang atau udang yang dihaluskan bisa apa aja bisa dicampur juga Nah terus ini 2 butir telur Dan kalau aku tambahin lagi ini pakai ebi Yang dihaluskan Nah untuk cocolannya Ada kecap dan cabai Dan juga saus sambal Langsung aja kita bikin seperti yang udah pernah lihat Ini sangat mudah guys Pertama-tama kita aduk dulu telurnya Dua aja geng Tunggu Ini telurnya kita aduk dulu Sampai merata Hari ini aku masaknya sendirian Mari kan ditemenin Tapi sebenernya bikin sendiri itu juga gampang banget Semudah dan sepraktis itu Jadi buat kalian semua yang mau nyobain bisa langsung beli Di supermarket ada Di toko kelontong ada Terus di toko bahan-bahan dapur juga ada Bisa langsung dibikin cepat praktis Pokoknya dijamin pasti enak dan tidak gagal Nah udah kayak gini Kita masukkan ayam giling Ini tuh rasanya istimewa banget Dan ini tuh yang pertama di Indonesia Sebelumnya Gak ada yang kayak gini Kita masukin ebinya Wow 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 Mwah Lengapain sih Katanya mau dibikinin baso goreng Bener ya aku dibikinin Ya ini apa aku bikin Wah aku taunya tim runs dibikinin Tapi seorang nita cinta belum dibikinin Ini aku bikinin nih Ini udah masuk Hari ini aku bikinin baso ayam Tapi rasanya ada ebinya dikit gitu deh Pokoknya gurih dan enak dan nikmat dan nyoy pastinya Wow 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 Nah ini kan butuh minyak yang agak banyak Jadi boleh gak sambil aku ngadonin Sambil aku ngaduk Boleh gak kamu nyalain dulu kompornya sayang? Oh tenang aja Ini kan biar panasnya cepet Jadi abisnya bisa langsung digoreng Kalau panas kita kata-katain aja Jelek lu jelek lu jelek lu Panas gak? Enggak dong Sayang emang buat kayak gini-gini gampang nih bikin baso goreng? Ini cepet banget dan praktis dan mudah dan wah pokoknya bener-bener deh Kamu aja yang gak pernah masak aku yakin bisa ini bikin ini tuh gampang banget Beneran? Iya beneran Aduh udah jatoh Ini tinggal masukin ininya Terus jadi deh Ini dikit-dikit nih Wow 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 Ini bisa gak ngadoninnya? Pasti gak bisa Ini tuh bumbu ajaib sayang buat bikin baso goreng Aku tuh gak pernah gagal kalo bikin baso goreng pake ini tuh gak pernah gagal Wow 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 Pasti enak, pasti gurih, pasti pasti semua suka Nah jangan sampe salah beli bumbu baso goreng yang lain Kalo beli harus beli yang unifood bumbu baso goreng Wow 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 bumbu baso goreng wow Wow haha kamu baso Emang kamu suka baso goreng? Kamu suka baso goreng kan biasanya? Iya lah baso itu kan bulet sama pipi kamu bulet Iya soalnya aku gendut Engga kamu udah cantik udah langsing lah Kan kata Mama Rita pipi kamu bulet merona Itu waktu kecil sampe sekarang juga sih Sayang boleh gak coba di cek dulu itu udah panas banget belum? Boleh gak masukin tangan ke dalam minyak? Jangan dong sayang, panas tuh cukup begini aja Panas apa enggak? Ini biar.. Ini dikit lagi nih udah Keaduk Hanya di Rans Entertainment semuanya ada Mau liat keseharian ada Ngeliat wanita yang jago masak bikin baso goreng dalam sekejap Dan nikmat juga ada Musik juga ada Semua ada Ngobrol sama orang penting ada Hanya di Rans Entertainment semua ada Dan kru-kru nya keren-keren Orange Jers Itu ketipan Oke Ini udah jadi nih tinggal tunggu panas aja Nah kamu mau tau gak ini caranya ntar ngegorengnya pake apa? Eh nanti bikinnya gimana biar bulet Coba gimana? Tunggu ini panas dulu Udah panas ini sayang Ini apinya udah paling Api Ahmad Ada dua Bisa pake dua sendok bisa Tapi Kalo mau lebih gampang pake tangan nih liat Pakai tangan? Engga dong Ini tuh aku mau cobain dulu ini udah panas belum? Kalo udah panas baru aku masukin Kalo cobain dikit lu Kamu coba aja masukin tuh pake tangan kamu Panasan gak? Nanti kalo tangan aku kenapa-napa gak bisa menggenggam tangan kamu Wow Bisa aja Ini aku cobain deh Coba kamu aduk Raffi amat mengaduk-aduk Sayang kamu inget gak yang waktu kita bikin pancake itu? Tau Pondan Bikin es krim Nah Univerty tuh termasuk ini juga Termasuk pondan Iya aku tau yang waktu itu kan Yang kita bikin pancake Yang Merafatar kan bikin pancake Gimana pancake nya? Pancake Oke guys Udah diaduk-aduk Lihat Tuh Terus diapain saya? Tunggu ini tunggu sampe panas banget Baru kita goreng Semuanya? Iya dong Kamu mau berapa banyak emang bakso nya? Itu bisa jadi berapa bakso? Ini tuh kurang lebih Kalo aku tuh biasanya 20-25 Tergantung besar atau kecilnya gitu Wow Kalo suka yang kecil-kecil langsung hap Bisa jadi lebih banyak Coba Unifood Tepung bumbu bakso goreng Wow 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 Ada cara-caranya lagi di belakangnya Tuh Kumpit Tapi kalo misalnya mau Tau lebih pastinya gitu Gimana cara bikinnya Yang praktis Bisa tonton di Rans Entertainment Jelas Tutorialnya Cek lah Cara bikinnya Bakso gorengnya Ala Unifood tuh Ada di Rans Entertainment Nah ini tuh ada dua cara tuh Kalo mau ngegorengnya Mau bikin bulet-bulet tuh ada dua Bisa pake ini Dua Dibikin kayak gini nih Gini Diginiin Jadi bulet kan Tuh Bisa juga satu lagi nih Aku kasih tau Nah ini tuh kalo udah gini Kita coba dipake tangan Digenggal Iya gini nih Kan gini Gini kan Tapi kan kalo gini lengket Gak bisa Jadi harus gini ya nih Haaa Terus Kita masukin gini Belum gitu Jadi bulet ya Caranya gitu Caranya kalo ditukang-tukang baksa tuh Bikinnya kayak gitu Kamu pantes ditukang baksa saya Kok waktu gue tuh Kok ini lebih bagus sih Waktu sama Rizky Kok gak sebagus ini Aku bikinnya loh Soalnya tangan kamu itu Harus ada di sebelah aku Kalo kamu di sebelah aku Pasti tangan kamu Akan menjadi tangan yang Bertangan gini Wow 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 Nih ya Ini udah ya Ini udah nih Ini udah panas Sekarang kita Gini Udah kamu kesana sih Aku mau bikin dulu nih Oke deh Sini say Sini say Sini say Tunggu ini ya Dan aku mau ditempukin basho tadi Nih udah ya Kita bikin lagi kita goreng Plung Gini set Teng Langsung Langsung kita gini Tuh Set Tuh Tuh Langsung digoleng Gini set Oke Ini kita goreng kurang lebih Gak usah terlalu banyak Takutnya kalo terlalu banyak Itu nanti jadinya gak matang secara merata Gitu loh geng Panggung geng Lagi deh Oke geng Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Kita goreng 10 dulu Sambil nunggu Matang Nah ini tuh digoreng kurang lebih 20 menit Karena kan ini aku bikinnya agak gede Jadi Bikinnya 20 menit Nanti kalo misalnya dia udah Mengering nih Udah diatasnya udah agak berubah sedikit warnanya Gak terlalu coklat Baru kita Kecilin sedikit kompornya Supaya matangnya merata Dan gak gosong Gitu Gitu loh Nah Unify tuh enak banget Karena menggunakan Bumbu rempah itu yang asli Gak buatan-buatan Bukan kaleng-kaleng Gak bajakan-bajakan Gak tipu-tipu Bikinnya juga harus dari hati ya guys Kalo bikin buat suami Apalagi ngedumel Mau bikinnya pake apa juga gak akan jadi Masa Kayak gue dong kemarin bikin kue jaga Mbak Gini ngomongnya agak nge-gasing Salah dong gue kemarin bikin Oke ini kita tunggu ya Gak lama aku cuci tangan dulu Kalo lengket guys Oke ini Kita angkat dulu guys Kita matiin dulu apinya Sayang udah jadi nih Iya sayang aku disini sama Ravata Oke white ya white Satu lagi Ini kita tiriskan dulu Supaya minyaknya Gak banyak yang bersisa nih Oke Oke Ini udah Garing banget nih Kita tata-tata nih Basel goreng Basel goreng Kita tata di piring Nah ini aku biasanya selalu siapin Tisu juga nih Supaya ini kan gorengan-gorengan kayak gini Berminyak ya geng Jadi supaya Minyaknya tuh nyerep sini dulu Gitu Nah kita tumpuk-tumpuk gini supaya Cantik Awawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Wow 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 Gimana? Eh tangan kanan Masih panas dong Bismillah Iya masih panas Coba H merah kipas Iya Baunya enak kan Wow 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 Ini adalah Basso goreng Basso goreng Ini basso goreng penuh cinta Woh biar gak panas Dikipas-kipas Biar gak panas Pinter Baiknya sole, Masya Allah Gini sini sayang, di depan Bisa nggak makan panas-panas? Kayaknya siapa? Emangnya bisa makan panas? Mie Panas, 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 panas Gue nggak boleh makan Boleh coba panas banget Ada yang udah nggak sabar loh guys Enak nggak? Enak Aku cobain dulu sih, gue mau nyobain Enak kan? Coba Aku akan makan basonya Cobain dulu nggak pake Tanpa saus lu ya Ayo cepetan Saos ini, caos Hmmmm Aku pake saus Wow, 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 wow Sumpah Enak banget basa gorengnya Kenapa? Kan? Aku pake saus Pake saus kecap lu atau sama lu? Kalau aku sukanya pake kecap Oke aku juga cobain Hmmmm 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 Ada yang nyolong baso gue nih Bila tadi Enak Jangan gitu tuh Abisin dulu deh Abisin dulu deh Abisin Hmmmm Pake kecap enak banget Sekarang pake saus sambal Lihat Hmmmm Dalamnya tuh kenyal enak Tapi luarnya tuh crispy banget Shai Hmmmm Hmmmm Sumpah enak banget Enak kan? Hmmmm Arafatari seneng Sayang Enak banget sih Iya dong Aku tuh kalo misalnya bikin makanan yang bervariasi apa-apa gitu macem-macem itu aku selalu bikinnya tuh dari unifood, dari pondan Karena udah pasti enak Udah pasti tuh jaminan Karena keunggulan unifood Dan rasanya pasti enak Unifood Wow Memang bener-bener Wow Keunggulan rasanya enak Gak salah Kamu memang selalu percaya sama unifood dan pondan Hah Hmmmm Rasanya gorengnya mancap Gak apa? Guys Ini bukan iklan guys Ini karena kita bener-bener Makan produknya Beneran katanya Nagita luarnya crispy dalamnya kenyal Nah Udah pasti enak Soalnya semua makanan unifood dari pondan Dan itu udah pasti enak Unggulnya tuh mereka disitu Makanannya pasti enak Emang gak salah sayang Wuuuh Unifood dari pondan Wow 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 Hmmmm Guys Ini bener-bener kita akuin top Ini bener-bener kita makan Emang kok makan bakas aku terus sih? Kalo kita jadi bintang iklannya alhamdulillah Hehehe Tapi kita bener-bener ini jujur dari hati kita paling terdalam Tanya Enak gak? Dia aja seneng Dia peluk dulu Peluk dulu papanya cium dulu Cium dulu Cium dulu Cium dulu Enak Rafata udah coba enak Nagita udah coba juga enak Mama Gigi is the best Sayang nanti buatin makanan aku lagi ya Dari pondan Pokoknya Brownies Pancake Basso goreng Ataupun makanan yang lucu-lucu Please buatin aku Jangan lupa subscribe Comment Like Share Pencet yang merah Pencet yang merah Hmm Kalau ini mirip baso aku boleh cium pipi baso kamu gak? Ini ibalatnya kamu merem deh Ini ibalatnya ini baso Hmmmm Hmmmm Coba aku cium pipi ya kamu yang kurus ya Hmmmm Ah belum cium mama gak papa 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 Hmmmm Kita semuanya suka Sekarang cium pipi baso aa Hmmmm Emak Hmmmm Ya